23 Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Muhammad Ramadhan Sananta top score Tribuners di Final Sea Games 2023 dikatakan diberikan bonus dan apresiasi dari Gubernur Capri Ansar Ahmad Tribuners sebesar 100 juta rupiah Nah Tribuners itu adalah wujud apresiasi nih karena dia sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia dan juga Kepulauan Riau Kamu simak dulu berita yang satu ini Ramadhan Sananta mendapatkan uang pembinaan senilai 100 juta dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Penyerahan uang pembinaan diserahkan langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor Gubernur Dompak Tanjung Pinang Senin 22 Mei 2023 hari ini Selain Ramadhan juga diserahkan uang pembinaan kepada Tengku Muhammad Septiyadi Ardiansyah atlet e-sport yang juga berasal dari Lingga Setelah tiba Ramadhan beserta Tengku menaiki mobil jenis jeep terbuka untuk konvoy menuju kantor Gubernur Dompak Usai penyerahan uang pembinaan terlihat sejumlah siswa-siswa SMA serta para ASN berburu untuk dapat berfoto dengan dua putra terbaik Kepri itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan suatu kebanggaan bagi semua masyarakat di Kepri atas torehan prestasi yang telah diukur oleh setiap putra-putri terbaik Kepri Ia juga ketua PSSI Kepri menyampaikan terima kasih kepada mantan Gubernur Nurdin Basirun sebab pembinaan Ramadhan tidak terlepas sejak adanya pusat pendidikan dan latihan pelajar Nah Triburos saat Ramadhan diwawancarai dia pun mengatakan bahwa dia mengakui ini banyak sekali potensi dari anak-anak atau putra-putri daerah di Kepulauan Riau Triburos kalau kamu pilih tanggapan mengenai informasi yang satu ini kamu boleh tanggapi di kolom komentar ini pemerintah memberikan apresiasi untuk disambut di Kepri ini gimana perasanya Harapannya untuk sepak bola Kepri ke depan? Semoga kita dapat pergi sama Pak Ilin Semoga kita kebuka lagi PPLT untuk adik-adik saya Semoga dapat bisa bersaing di luar sana juga untuk TN Indonesia dan pemain-pemain kita sangat berbakat juga semua main bola itu sama aja semua sebenarnya penting kan ada jalur ke depannya gimana-gimana Setelah ini kemana lagi? Habis ini fokus ke klub dulu Terus persiapan ASEAN game Terus di Qatar nanti Januari Terus kita AFC juga U23 mau apa Tuhan rumah di Indonesia Terus fokus ke VCOM SD sebelum ini Tanggal 6, 2, 2, 3, 3 Masih di PSM ya? Kalau itu kita bahas Ini kan balik kampung nih Apa yang mau dilakukan di kampung alaman ini? Ya, sedikit syukur Ya, sedikit syukur Nah, masuk ke dalam tekniknya juga Saya sangat senang sekali bisa kembali ke kampung alaman Apalagi udah lama belum pulang ke rumah Kampung alaman juga Sudah lama gak? Sudah kemarin lebaran gak pulang juga Di hotel, lebaran-lebaran sendiri Jadi, masa depan juga Berapa lama itu di kampung? Palingan 2 hari abis langsung ke Di hotel 25 ke istana di Bapak Presiden Oke Bang, kalau di kampung rindu main apa bang? Ada, tetap main bola juga Oke, terima kasih Oke, terima kasih Oke, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa Like, comment, and subscribe to this channel Dengan aku, Nadia I'll see you on the next episode Thank you for watching Bye Bye